Menjadi korban pengeroyokan, seorang pria di Lampung Timur tewas saat dirinya pulang dari tempat temannya pada Kamis 5 Mei 2022 malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa pengeroyokan ini terjadi di Dusunadua, Desa Sumur, Bandung, Kejamatan Wajepara, Lampung Timur. Korban berinisial RS yang berusia 23 tahun meninggal dunia akibat mengalami luka sayatan di bagian ketiak sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri. Korban merupakan warga asal desa Raja Basalama, Labuan Ratu. Kasar eskrim Polres, Lampung Timur, AKP Ferdiansa mengungkapkan Kejadian tersebut berawal saat korban RS bersama pelapor akan pulang dari rumah rekannya bernama E.F. Humayfa di Desa Sumur, Margao, Kejamatan Wajepara. Lalu sesampainya di salah satu perempatan, korban dan rekannya dikejar oleh para pelaku dan masuk ke halaman warga di Dusunadua, Desa Sumur, Bandung, Kejamatan Wajepara. Lanjutnya, kemudian para pelaku melarikan diri dan korban ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit bermata hati Wajepara. Hingga saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait kasus pengeroyokan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!